Arsi Hermansyah atau kerap disapa Arsi akui kasian lihat Fuji dituding dirinya pakai narkoba oleh kakak Marisha Ica. Arsi mengunggah sebuah komentar terkait tudingan kakak Marisha Ica ke selegram Fuji Utami. Pasalnya Arsi Hermansyah turut perhiatin berbagai masalah yang menimpa selegram Fuji Utami. Selain itu yang seperti kita ketahui kasus penipuan yang dilakukan menir Fuji terhadap sang artis sampai saat ini masih bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu membuat Fuji pun merasa jika kasus tersebut sudah mengganggu kesibukannya sebagai seorang figur publik. Apalagi saat kepikiran dengan kasus tersebut Fuji mengaku seringkali kesulitan menghafal naskah. Ditunggu di pengadilan aja ya masih bergulir. Cuma aku gak mau ambil pusing sih karena nanti kerjaanku ambir aja, kata Fuji dalam kanal Youtube Denny Sumargo, Rabu, 1 Mei 2024. Kadang aku lagi baca skrip, karena di benak ada permasalahan itu jadi susah banget ya hapalinya, imbuhnya. Manier yang tak disebutkan namanya itu diketahui sudah memiliki kedekatan dengan Fuji. Hal itulah yang membuat mantan pacar tarik halilintar tersebut merasa sangat kecewa. Bukan sekedar uangnya aja, tapi aku ngerasa aku dekat, tapi dihianatinya sesakit itu, jadi aku ngerasa kalau setiap ngomongin itu mood aku jadi hancur, pekerjaanku jadi kayak gak lancar gitu loh, jelasnya. Perempuan 21 tahun itu kini menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwajib. Dia berharap pelaku mendapat hukuman setimpal dari perbuatannya itu. Aku emang gak cerita aja di media sosial sedisakiti apa sama dia. Lebih kehukumannya aja dulu deh baru aku bisa cerita, tandasnya, selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji memiliki kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Di hadapan Denny Sumargo, mantan kekasih tarik halilintar ini mengatakan bahwa kegelisahannya kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Awalnya, Fuji dan Denny tengah berbincang terkait pandangan hidup. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini, ia banyak banget privileginya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita gak tahu, mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase mengupload, terus ngerasa komennya gak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blog, jelas Fuji. Di sisi lain, Fuji mengaku sulit membedakan fans dan hatersnya di media sosial lantaran sikap mereka begitu mirip. Aku juga gak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya. Sulit juga membedakan, ungkasnya.